Hai bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semoga dalam keadaan saat selalu pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi ya atau menginformasikan ini mobil expa saya biasanya teman-teman kalau lampu pada handrem nyala ya itu mungkin handrem kan belum diturunkan ya ini belum diturunkan tapi kalau seperti ini kasusnya ya ini kita kontak on saya lama nyala ya ini kita kontak on lalu kita turunkan handrem kita masukkan dulu ya kita turunkan ternyata handrem di sana masih nyala ya padahal posisi sudah turun ya teman-teman masih bingung loh Kenapa ini udah turun kok nyala terus ya handremnya di indikator ya terus teman-teman penasaran ataupun tanya-tanya ya ternyata ini teman-teman posisi minyak rem nih ya di bawah berada di batas minimal ya jadi ini menandakan supaya minyak rem diisi kembali ya ini ini teman-teman jadi nggak usah khawatir ya kalau lihat sudah nah itu kosong nggak usah khawatir walaupun di sana ada tanda merah masih menyala ya ini menandakan antara salah satu minyak handrem yang berkurang ataupun handrem yang belum diturunkan ya ini waktu kita jalankan itu dia tetap merah terus ya ini karena saya nggak nyalakan mesinnya takut berisiki ya teman-teman jadi ini saya berbagi pengalaman saja ini walaupun handrem sudah diturunkan ini ya sudah diturunkan dia masih masih tetap menyala ya karena disini berkurang tapi kalau ditambahin dia akan normal lagi Oke mungkin itu saja ya teman-teman mengenai mobil Daihatsu Zebra Expas ya bila posisi handrem ini nyala terus padahal posisi handrem sudah turun indikator handrem ya nyala terus handrem sudah turun ya paling kita cek bagian minyak remnya Oke terima kasih telah menonton semoga videonya bermanfaat akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman ini setelah saya tambahkan minyak rem ya ini isinya sudah penuh nih nih disini ada suite ini ya saklar ya seperti ini kabel dua kabel ya namun untuk cara kerjanya saya kurang paham ya bisa ditulis di kolom komentar teman-teman yang tahu cara kerja kita suite pada tabung pengisian reservoir eh minyak rem ya nih sudah normal kembali kita kontak ya nyala ya nih lampu kita turunkan handrem kita masukkan dulu ini takut melundung lagi turunkan handrem ya di sana lampu indikator tanda seru untuk handrem udah rilis ya jadi dan normal kalau pengisian sini berkurang kalaupun handrem diturunkan dia akan tetap nyala ya jadi disini ada suite ya seperti ini saklar kabel kabel ya buat teman-teman yang tahu cara kerjanya ini gimana saya juga kurang paham namun begitu dia berkurang dia akan langsung menyala ya Oke ini sudah normal sweet indikator handrem ya fokus-fokus ya kita tarik kita tarik nyala turunkan mati tarik nyala turunkan mati ya jadi dua suite untuk sudukis dua sitya satu sweet handrem satu sweet indikator oli itu bekerja eh saling berhubungan ya oke oke sudah ya sudah jelas ya sudah jelas ini ya set kemarin kan nyala terus walaupun kita handrem udah dinaikkan kalau kali-kali ini tidak dan kita turunkan maaf kita turunkan game nyala terus ya kalau kita tarik dia nyala turun juga nyala oke itu saja ya kalau sudah ditambahkan oli ah minyak rem lah minyaknya ya sudah normal sih untuk aplikatornya oke selamat menikmati